Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semuanya mahasiswa jurusan hukum pidana Islam di berbagai UIN apa yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Jogja, yang di mana-mana termasuk IIN, STAIN dan perguruan tinggi Islam yang lainnya di bawah PT KIN khususnya jurusan hukum pidana Islam yang sedang belajar fikir jinaya terlebih lagi khususnya Muqoronatul Madhahib Filzina kita ini sedang akan kita lanjutkan soal besaran diat, nominal diat jadi dalam kitab itu dijelaskan ada Ahlul Ibil dan ada Ahlul Warok Awin Mukud jadi yang sanggup membayar pake unta, pake unta kalau nggak sanggup pake unta, pake duit gitu, lah bagaimana diat muhuladuh, bagaimana diat muhufafah ya bagaimana juga pendapat para ulama mari kita lihat memang ini kerjaan nggak menarik tapi ya pun nggak menarik ini kewajiban kuliah sudah di SKK oleh rektor eh menjadi pengajar fikir jinaya mau nggak mau ya orang lain nggak mau ini ngomongin gini-ginian ini nggak ada gunanya ya kalau saya ya mau nggak mau, mau lah mau ngomong tugasnya ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wadiyatul muhuladuh tawidiyat muhuladuh indau ingasane imam imam malik atlasan dibagi sak pertelon jadi nanti maksudnya sak pertelon itu ada tiga ponro, tiga bagian gitu ya nanti ada tiga puluh ekor unta begini tiga puluh ekor unta begini dan empat puluh yang begini tiga puluh sama tiga puluh enam puluh lalu supaya seratus perlu empat puluh lagi ya ini perinciannya salah sunah hikotan yang tiga puluh itu unta namanya hikoh hikoh itu apa ya hikoh itu pokoknya unta antara umur tiga sampai empat tahun lah kira-kira begitu lalu wasalathuna jahza'atan ini unta yang paling sudah besar ini tiga puluh jahza'ah jadi umurnya antara empat sampai lima tahun itu umur unta ya wa'arba'una khalifatan nah ini yang disebut dengan khalifah itu itu sebanyak empat puluh jadi tiga puluh tambah tiga puluh tambah empat puluh semuanya seratus tetapi yang empat puluh harus khalifah wahiyah utawi unta khalifah iku al-hawamilu unta kank podo meteng unta kank podo bunting jadi yang bunting-bunting itu untanya yang ada anaknya di dalamnya walatakunul mughuladhatu' indahu fil mashhuri illa fi mitli fi'lil mudallaji bimnihi ini tidak masuk dalam kategori pembunuhan dengan konsekuensi diat mughuladha ya dalam riwayat yang populer menurut Imam Malik kecuali dalam kasus al-mudallaji itu ya bagaimana kasus mudallaji itu yang seorang bapak nyabet kaki anaknya betisnya disabet pakai pedang lalu menemukan ajalnya gitu ya itu kasus al-mudallaji ya seperti itu wa'indah syafi'i lan iku ingarsane imam syafi'i anna ha mongkos tunidiyat takunu mongko onomor opo diyat iku fisib hila amdi ing dalam pembunuhan kank menyerupai sengaja akhlasan aidon sakpertelon aidon artinya perincian untanya seperti yang di atas yang 30 adalah hikoh yang 30 adalah jada'ah dan yang 40 harus unta kholifah gitu waruwiya dhalika aidon lan dan riwayataki kankoye mengkono aidon halimalih an umaro wa zaid ibn thabit sangking sahabat umar dan zaid bin thabit wakol abu thawur adiyatu fil amdi ida'afa waliyud dami ahmasan ya abu thawur mengatakan bahwa dia dalam pembunuhan sengaja kalau mendapatkan pemaafan dari pihak keluarga korban adalah ahmasan ya dibagi 5 berarti berinciannya berapa 100 bagi 5 berapa 20 kagiatil khotok seperti dia dalam pembunuhan yang tersalah para hadirin para mahasiswa ya insyaallah pusing dengerin urian-urean unta dengan kriterianya itu ya wah talafu fi asnanil ibil fi diyatil khotok mereka berbeda pendapat dalam soal menetapkan umur unta dalam hal membayar diyat yang pembunuhan secara tersalah faqotkola ima faqotkola ima faqola malikun wa syafi'iyu imam malik dan imam syafi'i mengatakan hiya ahmasun itu perseperlimaan tadi berarti berapa seperlima ya seperlima berarti yang 20 20 20 perinciannya Isruna yang Isruna Ibna Mahodin yang 20 unta namanya Ibna Tumahod wa Isruna Ibna Tulabunin yang 20 Ibna Tulabun atau Bintu Labun yang 20 yang 20 pertama Bintu Mahod 20 berikutnya Bintu Labun 20 berikutnya Ibnu Labun Ibnu Labun itu yang zaka'aron harus yang jantan ya wa Isruna dan yang 20 adalah hikatan hikoh wa Isruna jaza'atan dan yang 20 terakhir namanya unta jaza'ah unta jaza'ah itu unta yang dulu pernah nyerang ya nyerang siapa? nyerang Abu Lahab atau Abu Jahal itu yang disebutkan diisyaratkan dalam surat Al-A'laq gitu ya kala la'ilam yantahi gitu lanas fa'am bin nasiyah ya ketahui lah kalau dia gak berhenti saja menyiksa mengintimidasi Nabi alaih suatu wassalam lanas fa'am bin nasiyah akan saya jambak ubun-ubunnya itu lanas fa'am bin nasiyah akan saya pegian ubun-ubunnya lanas fa'am bin nasiyah nasiyatin kazi'at 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 ubun-ubunya orang pendusta orang yang banyak salah orang yang yang bermasalah yang namanya Abu Jahal ya lah itu waktu itu sudah niat ngeremukin kepala Nabi ya waktu Nabi sujud sudah disiapkan batu besar dan dia bilang nanti kalau sudah Nabi sedang sujud saya remukin kepalanya pakai batu besar yang disiapkan oh iya ternyata apa yang terjadi sudah disiapkan batunya disitu pemuda-pemuda Quresh dulu sudah bersiap untuk melihat bagaimana kelakuan kakek-kakek yang gak tahu diri itu wah diangkatnya itu buah itu begitu mau meremukkan kepala Rasulullah itulah Rasulullah itu betul-betul dalam perlindungan malaikat ya perlindungan Allah itu ada unta jadha'ah ini yang unta guduit besar dan loncat dari atas ka'buah itu Masya'Allah itu kalau bukan karena Allah yang melindungi Rasulullah sudah hancur kepala Rasulullah dan tidak ada Islam hari ini ya tapi memang Allah bergehendak untuk supaya tetap masih panjang umur Rasulullah waktu sujud itu akhirnya diseruduk unta besar yang dia ceritakan sebagai jadha'ah itu tidak pernah dia lihat jadha'ah yang segede ini dari atas ka'bah loncat menghardik mendorong Abu Jahal yang kurang ajar itu nah itulah jadi ini saya menjadi ingat jadha'ah yang pernah nyeruduk Abu Jahal karena dia mau meremukkan kepala Rasulullah orang yang paling mulia diantara sekian makhluk dunia akhirat makhluk yang kelihatan makhluk yang tidak malaikat maupun dari jenis makhluk apapun itu beliau khairul halki dan di pilih Allah dan dilindungi berapa kali beliau mau dibunuh orang tapi selalu gagal yang bunuh malah justruh celaka ini ini gara-gara ingat jadha'ah wahua marwiun an ibni shihabin warabi'atah ini diriwayatkan dari ibnu shihab dan robi'ah wabihi terhadap pendapat yang seperti ini ya perincian seperlima tadi ya dengan perincian yang 20 ini 20 dan seterusnya tadi itu kola Abu Hanifatah wa ashabuhu ya didukung oleh Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan beliau siapa Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Ashaibani aniat takhmis maksudnya tadi dibagi 5 tadi 20 bintu mahot 20 bintu labun 20 ibnu labun ya dan 20 lagi hikoh serta 20 yang lain jadha'ah ini untah yang paling besar yang pernah nyeruduk Abu Jahal kurang ajar itu ya nah itulah jadi itu takhmis ila'anahum ja'alu makana ibni labunin dha'karon ibni labunin dha'karo ibni mahodin dha'karon jadi ini bedanya hanya mereka itu menyebutkan bukan bintu mahod tetapi ibnu mahod ini masalah jantan dan betinanya untah gitu ya jadi dalam hal mereka menyebut bintu labun ini bintu labun dan juga ibnu mahod dha'karon harusnya yang jantan waruwiya'an ibni mahodin al-wajhani jami'an ibnu mahod meriwayatkan hadis terkait ini ada dua riwayat dua tinjuan sekaligus waruwiya'an sayyidina'ali annahu ja'alaha arba'an ya apa sayyidina'ali meriwayatkan bahwa kriteria untahnya itu seperempat ya jadi berarti berapa seratus bagi empat dua lima dua lima asqotomin hal khum khum sawal ishrin bin apa bani labun jadi gugur diantaranya yang dua puluh lima terakhir namanya bani bin binti labun ibnu labun wa ilahi zahabah umar ibn al-aziz dan terhadap pendapat ini ya berpendapat lah juga umar ibn abdul aziz wala haditha fila lika musnadun tadi ada hadis yang musnad yang tersandarkan kepada rasulullah yang demikian itu fadallah alal ibahah maka menunjukkan itu kebulihan saja walau alam sampai disitu insyaallah mahasiswa makin bingung gara-gara ngomongin jenis keramin onta ya kita ngeliat onta sekali-kalinya cuma diragungan itu udah onta koplak tua itu namanya apa ya kalau kita sebut jandah dari sisi umurnya tapi mungkin onta sudah kurus begitu ya karena ya dipaksa hidup disana ya nah itulah jadi suka ada orang yang naik haji harus mengikut rasulullah ya kalau gitu naik hajinya naik onta ontanya diragungan satu dikeroyok berjuta-juta orang ya mampus tuh si onta itu kan nanti kita akan lanjutkan kaitan dengan riwayat lain setelah kalimat Allah Wallahualam tadi ya tapi Wallahualam belum titik ya tampaknya itu kamaqola Abu Omar Ibn Abdil Aziz sebagai warna juga disampaikan oleh Abu Umar Ibn Abdil eh Abu Umar Ibn Abdil Bar ya nanti kita lanjutkan wakhrojal bukhoryu wadrimidiyu an Ibn Mas'uddin hadis yang lain ya mudah-mudahan ada manfaat sekalipun gak tahu kemanfaatnya ada-ada dimana ya karena emang ini pelajaran yang sangat tidak menarik ngomongin KTP Unta sementara Untanya udah gak ada ya tapi ada juga di Arab sampai-sampai ada orang yang masih ingin kembali kepada zaman Nabi nyari obat flu minum kencing Unta obat Rinos aja ada obat macem-macem ada kok kencing Unta kencing Unta lagi ini aneh-aneh aja orang-orang itu baik ya tapi hadisnya memang ada jadi dengan begitu orang mengatakan kencing Unta tidak najis katanya yang lain bilang tetap najis tapi masalahnya Unta itu Unta itu binatang khusus tapi yang lain bilang oh enggak berarti bukan hanya Unta setiap binatang yang makanannya mirip Unta kencingnya tidak najis nah itulah tapi memang menjadi menarik hukum itu ya bahwa berubah dengan najis benda najis boleh contohnya tadi yang Nabi menganjurkan untuk meminum kencing Unta dicampur susunya nah itulah jadi memang dalam riwayat seperti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh